Terima kasih telah menonton! 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 Oke, kita mulai. Oke, nanti kita prime ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bukan, buat anak-anak film, buat cineasa muda. Pokoknya lu jangan pernah menyerah, kuatkan terus karya-karya lu yang terbaik. Semoga lu ya, menjadi yang terbaik. Kauan depan ada lagi ga nih? Insya Allah kita akan ngadain festival film Madun berkemajuan 2018 Wuuuh Mas ikut kayaknya Kita harus bikin film lagi Kayaknya bisa kali ini MC MC mah bisa Mas kita Kamput dong Tuhan kapan sih? Tuhan kapan Kayaknya bang 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 Tuhan kapan bang 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 Oke kalo begitu bang Irsa Terimakasih Terimakasih nih mbak Jopi nih Mbak Adil nih Di acara malam ini Dan selanjutnya nih Kita bakal ngebahas topik topik yang lain Oke jadi kemana mana Tetap di acara Malam Malam Terima kasih telah menonton! 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 Kami menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku sendoknyaauer ini! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sekitar 22 orang, dan luka-lukanya itu mencapai puluhan, sekitar 59 orang, banyak juga ya 59 orang luka-luka dan ini enggak cuma dari kalangan-kalangan apa namanya musisi ya tapi semua dari artis, dari aktor, saudara, dia langsung mengupload foto yang gambarnya kitab dan ada The Pink Twins itu ya, yang berlambangkan album Dangerous Woman-nya Ariana Grande dan Ariana Grande pada saat mendengar kabar itu, dia hanya update lewat twitter-nya bilang bahwa ini sakit hati yang mendalam dan dia enggak punya kata-kata, I don't have words to say jadi ya, kita semua juga termasuk, kita dan tim, dia terbuka cita untuk jadi nomor di Manchester, yang mengakibatkan 20 orang meninggal oke, kalau gitu lho, kita daripada terlalu terlalu kesedihan, kita break dulu, karena ada beberapa yang mau lewat katanya katanya ada beberapa yang mau lewat dari mana-mana dari mana-mana ya dari mana-mana ya tanah di malam malam kenapa jadi itu sebenernya oke Terima kasih. 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 Malam. 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 Kita membawakan acara sport. Dan kita kedatangan bintang tamu. Dari anak film nih. Namanya Bang Jopi ya. Bang Jopi kayak nama penyanyi ya. Bang Jopi. Nama penyanyi kayak saya. Oke. Sekarang ini kita akan membahas tentang beberapa klub di liga pejuara ya kan. Juara top liga dari berbagai macam negara. Contohnya seperti di Inggris sendiri. Di Chelsea juara. Di Italia Juventus juara. Di Perancis. Itu AS Monaco juara. Dan di Spanyol kemarin. Real Madrid yang juara. Dan di Liga Belanda itu Feyenoord bisa juara. Di Jerman. Jerman. Bayar Munchen ya kan. Sudah 6 kali secara beruntung ya kan. Bayar Munchen juara terus. Udah mungkin ya. Dan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang. UD Champions yang sebentar lagi akan. Tayang membuat. Final. Yaitu Juventus melawan Real Madrid nih. Pendukungnya Jopi nih. Ya kan. Fansnya nih. Buat Juventus kakang sih. Itu lagi apa ya. Lagi bagus nih kakang. Pertahanan ya kan. Ada Bonucci, Bezagli, Armacellini. Dan tentunya. Keeper senior Buffon. Dan itu. Kayaknya bakal kesempatan banget nih. Ronaldo buat menembus pertahanan mereka nih. Gimana nih kira-kira Ronaldo bakal ngasih. Gaya apa nih buat pemainanannya. Menurut saya ya dari statistik. Walaupun. Pertahanan Jopi. Anak-anak Real Madrid saya ya. Maka bisa menembus. Pertahanan di Ventus gitu. Dari. Dari Bonucci. Cerini. Banjagli. Insya Allah bisa tembus. Insya Allah ya. Oke. Jadi. Seru banget nih buat kita nantiin. Karena. Penyerang terbaik. Melawan. Pertahanan terbaik ya nanti. Jadi. Kita saksiin aja. Tetap di. Malam. Malam. Temuruotikan Temauker. 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 Emuatnya. Temauker. Temauker. Terima kasih telah menonton! 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 Orang-orang akan mengatakan, may the force be with you. Star Wars menjadi seperti hand-shake. Star Wars kembali ditayangkan. Dan itu mendapatkan antusias yang luar biasa. Dan pada tahun 1983, disusul oleh The Return of JD. Tahun ini, 2017 juga, film Star Wars akan hadir kembali yang berjudul The Final JD. Nah, buat pemirsa di rumah, ayo siapin tiketnya. Kayaknya harus siap-siap nih buat nonton film film Star Wars yang yang keberapa ya? Yang ke tujuh, yang ke delapan. Karena yang ke tujuh kemarin sekarang yang ke delapan, Desember. Jadi siap-siap buat para pecinta Star Wars yang udah koleksi pedang-pedang warna-warni harus nonton nih. Karena ini filmnya berpengaruh banget buat editor-editor, buat sinematografi di seluruh dunia. Karena adanya film Star Wars ini film-film sekarang ini bisa jadi ada efek-efek tentang ribut lah tentang efek-efek perang dan segala macam. Oke, pemirsa di rumah. Saatnya kita udah sampai di penghujung. Hidap belum belajar. Kita udah setengah jam menemani pemirsa yang ada di rumah. Ini host yang satu lagi mana? Panggil dong. Panggil dong. Pemirsa yang ada di rumah yang mau bingkisan. Pokoknya kirim. Gila. kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya kalah di pinggang. Gapuk ya. Pokoknya kirim komentar senang pemirsa ke ke sini. Nanti bakal kita kirim langsung ke alamat yang nanti kita oke. Senang, senang. Alhamdulillah dapat kenang-kenangan ya dari kapan-kapan kalau saya undang saya bakal kasih jersey wari. Undang-undang apa? Oh gitu. Oke lah. Kalau begitu pemirsa. Kita udah menemani pemirsa. Kurang habis setengah jam. Akhirnya sudah dituju masyarakat. Makanya saksikan terus malam-malam di UFT TV. Setiap hari. Sampai Jumat. Jam 10 malam lah. Jam 10 malam sampai jam setengah sebelas. Pokoknya kita bakal ngobrol seru-seruan mengenai banyak topik. Dan kita bakal kukas. Sampai terus. Oke. Yoh. Selamatkan semuanya. Tetap terus aktifkan. Malam. 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 Malam.